Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali Di channel Barnu Baik Pada video kali ini Saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya mengatasi Atap bocor Dengan alat yang Sederhana serta Bahan yang sangat mudah didapat Coba kita Perhatikan teman-teman Atap ini sangat banyak terdapat kebocoran Ini disebabkan Karena saat pemasangan Tidak menggunakan Paku seng yang dilapisi Oleh karet Tipe atap seng Seperti ini Di atas gelombangnya itu Agak datar Sehingga mudah dialiri air Dan air mengikuti Paku Sehingga menyebabkan kebocoran Berbeda dengan Dengan seng biasa Yang gelombangnya itu Agak runcing Sehingga walaupun Menggunakan paku seng Tanpa Karet Itu tidak menyebabkan kebocoran Ya teman-teman Untuk mengatasi kebocoran Seperti ini Kita membutuhkan Lim tembak Atau lim bakar Walaupun kebocoran sedang berlangsung Lim tetap saja Bisa merekat Akan tetapi Kebocoran sebaiknya Di lim Pada saat Atap sedang kering Sehingga Rekatan lim Lebih maksimal Cara ini Bukanlah merupakan Teknik yang Baik Teman-teman Namun Cara yang terbaik Untuk mengatasi Kebocoran seperti ini Adalah dengan mengganti Pakunya Dengan yang Berlapis karet Dan cara ini Adalah Untuk Sementara saja Jangan lupa selamat menikmati ya ini teman-teman kebocoran pada musim penghujan tahun yang lalu saya lim menggunakan lim bakar ini tetapi sampai sekarang tidak bocor lagi baiklah teman-teman cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini nantikan terus video selanjutnya yang lebih menarik dan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!